selamat menikmati mengapa engkau tidak mencari harta seperti yang dilakukan pulan Abu Arda menjawab aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda di hadapanmu ada persinggahan yang susah untuk dilalui itu pada masyar siapa yang bawa beban berat menanggung hisap maka dia tidak akan mudah melewatinya oleh karena itu akhati ku ingin melewati persinggahan itu dengan ringan sahabat Rasulullah SAW sangat takut dengan apa yang akan terjadi pada diri mereka pada hari kiamat kelak karena itu mereka senantiasa sibuk memikirkannya dan bersiap-siap untuk menghadapinya sedangkan kita selalu dikuasai oleh kekhawatiran dunia dan tidak mengingat sedikitpun persinggahan tersebut suatu ketika Hasan bin Sinan rahmatullah SAW pergi ke suatu tempat di tengah perjalanan ia melihat sebuah rumah yang dulunya tidak ada di situ ia berkata kapan rumah ini dibangun kemudian dia berkata pada dirinya sendiri mengapa engkau menanyakan sesuatu yang mengapa engkau menanyakan sesuatu yang sia-sia aku akan menghukummu dengan berpuasa setahun karena telah berkata sia-sia Malik bin Zayghom Radul'an berkata Rabbakosh rahmatullah alai datang ke rumah kami setelah asar lalu ia bertanya dimanakah ayah saya saya memberitahukan kepadanya bahwa ayah saya sedang tidur ia bertanya apakah ini waktu untuk tidur setelah bertanya demikian ia langsung kembali kemudian saya mengutus seseorang agar mengikutinya dan menyampaikan kepadanya jika ia ingin bertemu dengan ayah saya saya dapat membangunkannya maka utusan saya itu mengikutinya ternyata ia memasuki tanah pekuburan dan mulai mengutuk dirinya sendiri dengan kata-kata apa maksudmu dengan ucapan apakah ini waktunya untuk tidur manusia bebas untuk tidur kapanpun bagaimana kamu mengetahui masa ini sesuai untuk tidur atau tidak aku bersumba dengan nama Allah kamu tidak akan dapat berbaring untuk tidur selama setahun kecuali kamu sakit atau gila hingga aku terpaksa tunduk kepadamu binasalah kamu berapa lama lagi kamu akan mengganggu kapan kamu akan kembali ke kegiatanmu itu ia berkata sambil menjerit dan menangis melihat keadaannya utusanku itu tidak berani menemuinya dan langsung pulang Tolha Radul Anha menceritakan bahwa ketika dalam keadaan panas terik ia melihat seorang sahabat Radul An menanggalkan bajunya lalu berbaring di atas pasir yang sangat panas sambil berkata rasakanlah rasakanlah panas ini dan ketahui lah bahwa neraka jahannam itu lebih panas daripada pasir ini pada malam hari kamu menjadi mayat yaitu tidur pada siang hari kamu berjalan sia-sia demikianlah ia melakukan seperti itu sehingga nabi seseram datang menemuinya lalu sahabat Radul An itu berkata Ya Rasulullah saya dikuasai perasaan untuk melakukan perbuatan ini saya tidak dapat berbicara mengemukakan alasan lebih dari itu Rasulullah SAW menjawab engkau tidak perlu mengemukakan alasan sungguh seluruh pintu langit telah terbuka untukmu dan Allah SWT telah membanggakan kamu di hadapan para malaikat kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya ambillah bekal untuk untukmu darinya maka mereka meminta agar sahabat itu mendoakan mereka kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mendoakan semuanya Uzaibah bin Qotada Radul An berkata bahwa seseorang bertanya kepada seorang warak apabila nafsu menginginkan sesuatu apa tindakanmu jawabnya aku sangat membenci nafsuku sehingga tidak ada siapapun di dunia ini yang lebih aku benci selain daripada dia karena itu bagaimana aku dapat memenuhi keinginannya sedangkan ia yang selalu aku benci suatu ketika Mujammir Radul An memandang ke atas sebuah bangunan lalu pandangannya tertuju kepada seorang wanita yang bukan mahrumnya ia langsung bersumpah untuk tidak lakukan untuk untuk ia langsung bersumpah tidak akan lagi mengangkat pandangannya ke atas dalam sisa hidupnya banyak kisah orang-orang warak yang telah dikutip oleh Imam Ghazali Ramutullah hanya karena kesalahan yang kecil saja mereka telah memberi hukuman keras kepada nafsu mereka mengapa demikian tidak lain karena mereka merasa takut akan hari persinggahan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abu Darda kepada istrinya sedangkan keadaan kita sekarang ini begitu sangat tenang tanpa merasa khawatir sedikit pun seolah-olah persinggahan tersebut hanya ditujukan untuk para sahabat Radaan saja sedangkan kita akan melewatinya dengan mudah sambil mengendarai ke pesawat betapa besar kezuliman yang kita perbuat terhadap diri kita kita telah melupakan persinggahan itu dan tidak pernah mengingatinya kemudian Imam Ghazali Ramutullah yang menulis betapa mengherankannya engkau menyiksa pembantu rumahmu dan anak-anakmu karena kesalahan mereka dan engkau berkata jika tidak demikian maka mereka akan lebih susah diatur sehingga sulit dijaga tetapi engkau tidak pernah berbuat seperti itu terhadap napsumu sendiri sehingga dia semakin sulit untuk diatur padahal jika orang lain sulit diatur hal itu tidak begitu membahayakanmu hal itu tidak akan membahayakan dirimu sebagaimana telah berbahayanya dirimu jika tidak dapat mengatur napsumu sendiri sebab jika kamu mengalami kerugian karena perlawanan pihak lain hal itu hanya merupakan kerugian dunia tetapi kesalahanmu akibat perlawanan napsumu yang sulit diatur akan merugikan dirimu di akhirat yang tidak akan pernah berakhir tidak akan pernah habis kenikmatannya dan tidak akan pernah habis kesengsaraannya jadi betapa kerugian yang sangat engkau alami inilah sebabnya mengapa para pendahulu kita berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dan menyempurnakan setiap kekurangan mengenai amalan akhiratnya walaupun hanya berupa kekurangan yang kecil berusaha Al-Fatihah Rasulullah SAW Dari Abdullah bin Abbas berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya seorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran dalam hatinya adalah seperti rumah yang kosong Dari Abdullah bin Abbas berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya seorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran dalam hatinya adalah seperti rumah yang kosong Hadis rupiah Tirmizi Perumahan rumah kosong itu mengandung maksud yang sangat halus Sebagaimana ungkapan peribahasa otak manusia yang tidak bekerja adalah tempat syaitan bekerja Demikian juga hati yang kosong dari kalamullah akan banyak dipengaruhi oleh syaitan Hari di atas menyatakan betapa penting menghapal Al-Quran Sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah telah diumpamakan seperti rumah yang kosong Abu Hurairah berkata rumah yang didalamnya terdapat bacaan Al-Quran Maka keluarga serta kerabatnya akan bertambah dan keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut Malaikat akan turun memenuhi rumah itu dan syaitan akan keluar darinya Sebaliknya rumah yang didalamnya tidak dibacakan Al-Quran Maka akan diliputi oleh kesempitan dan ketidakberkahan Malaikat akan keluar dari rumah itu dan syaitan akan memenuhi rumah itu Ibn Mas'ud dan yang lain yang meriwayat dari Nabi SAW Rumah kosong ialah rumah yang didalamnya tidak dibacakan Al-Quran An-Aisyata radiyallahu anhumana anannabiyya sallallahu alaihi sallam Qal kiraatul quran pis salah Abdullu min kiraatul quran pi ghairi s-salah Wa kiraatul quran pi ghairi s-salah Abdalu min attasbih Wa takbir Wa tasbih Abdalu min assadaqah Wa s-sadaqah abdullu min assawm Wa s-sawm junnatu min an-nar Dari Aisyah radiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah s-salam bersabda Membaca Al-Quran di dalam sholat Lebih utama daripada membaca Quran di luar sholat Membaca Al-Quran di luar sholat Lebih utama daripada tasbih dan takbir Tasbih lebih utama daripada sedekah Sedekah lebih utama daripada sawum Dan sawum adalah perisai dari api neraka Hadiru waidu bayi haki Dari Aisyah radiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah s-salam bersabda Membaca Al-Quran di dalam sholat Lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat Membaca Quran di luar sholat Lebih utama daripada tasbih dan takbir Tasbih lebih utama daripada sedekah Sedekah lebih utama daripada puasa Sawum Dan sawum perisai Sawum adalah perisai dari api neraka Hadiru waidu bayi haki Dari Aisyah radiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah s-salam bersabda Jelaslah Bahwa membaca Quran itu lebih baik daripada zikir Sebab Al-Quran adalah kalamullah Telah disebutkan sebelumnya bahwa Keutamaan kalamullah Dibandingkan kalam-kalam yang lain Adalah seumpama keutamaan Allah Di atas seluruh makhluknya Mengenai keutamaan zikir daripada sedekah Juga telah disebutkan dalam hadis yang lain Tetapi keutamaan sedekah daripada Kuasa dalam hadis ini Seolah-olah bertentangan Dengan hadis yang Mengenai keutamaan kuasa Perbedaan ini adalah bergantung kepada keadaan tertentu Sebagian keadaan Puasa dapat lebih utama daripada sedekah atau sebaliknya Juga bergantung pada Perbedaan kondisi seseorang Karena boleh jadi bagi sebagian orang Puasa itu lebih utama Dalam berisi di atas puasa disebutkan pada urutan terakhir Dibandingkan dengan amal-amal lainnya Bila puasa saja dapat menjadi penghalang api neraka Maka bagaimanakah dengan tirawatil Quran Yang ditempatkan pada urutan yang pertama Pengarah kitab ihya Menewahirkan dari Ali Hadran Bahwa jika seseorang membaca Quran Dalam sholat sambil berdiri Membaca Quran sambil berdiri Maka setiap hurufnya Berpahala seratus kebaikan Jika membacanya dalam sholat sambil duduk Dari setiap hurufnya mendapat 50 kebaikan Jika membacanya di luar sholat dalam keadaan berwudhu Setiap hurufnya berpahala 25 kebaikan Jika membacanya tanpa wudhu Maka dari setiap hurufnya 10 kebaikan Dan jika seseorang itu tidak membaca Quran Tetapi dia mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain dengan tawajuh Maka dari setiap huruf yang didengarnya berpahala 1 kebaikan Pengarah kitab ihya Menewahirkan dari Ali Hadran Bahwa jika seseorang membaca Al-Quran dalam sholat sambil berdiri Maka setiap hurufnya berpahala seratus kebaikan Jika membacanya dalam sholat sambil duduk Pahala setiap hurufnya mendapat 50 kebaikan Dan jika membacanya di luar sholat tapi dalam keadaan berwudhu Maka dari setiap hurufnya berpahala 25 kebaikan Jika membacanya tanpa wudhu Maka dari setiap hurufnya berpahala 10 kebaikan Dan jika seseorang membaca Quran tetapi tidak berwudhu Dan tetapi jika dia mendengarkan baca Quran Orang lain dengan tawajuh Maka dari setiap huruf yang didengarkannya berpahala 1 kebaikan Dan abu hurufnya berpahala 1 kebaikan Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada kami Sukakah salah seorang di antara kalian Apabila dia kembali ke rumahnya mendapati 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk Kami menjawab tentu kami menyukainya Kemudian Rasulullah SAW bersabda Tiga potong ayat Al-Quran yang kamu baca Dalam solat Lebih utama daripada 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk Dari ayat muslim Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada kami Sukakah salah seorang di antara kalian Apabila kembali ke rumahnya Mendapati 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk Kami menjawab tentu kami menyukainya Kemudian Rasulullah SAW bersabda Tiga potong ayat Al-Quran yang kamu baca di dalam solat Lebih utama daripada 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk Adis syait muslim Keterangannya Inti hadis ini sama dengan hadis yang tiga lalu Hadis ini kembali menegaskan bahwa Al-Quran yang dibaca ketika solat Adalah lebih baik Daripada yang dibaca di luar solat Sehingga hal itu Dibandingkan dengan unta betina yang hamil Karena padanya terdapat dua hal Yaitu unta betina dan kehamilannya Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang ketiga Tentang dua macam ibadah Yaitu solat dan tilawa Hadis seperti ini sekadar perbandingan Karena walau bagaimanapun Pahala membaca satu ayat Al-Quran Pasti Lebih utama daripada ribuan unta betina yang bersifat fana Insya Allah Yang mulai apa yang kita baca Mulai menjadikan Ia kita mengamalkan Untuk menyampaikan